Sementara itu penyidik Dirti Pidum, Bares Krimpolri, menaikkan kasus Panji Gumilang ke tahap penyidikan. Dari hasil pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dan 5 orang ahli dan juga terlapor, penyidik menemukan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut. Pemeriksaan, penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Ada pun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Dan mulai besok, terhitung mulai besok, kami sudah melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Perlu kami tambahkan bahwa kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli, dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Selanjutnya, kami akan melengkapi alat bukti, apakah lebih lanjut. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, dan semoga ini juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik dan masyarakat. Oke, mungkin itu saja. Pak, itu kan si Panji Gumilang kan bisa pulang, gak khawatir, kabur, Pak. Dia kan bisa pulang, gak khawatir, kabur, Pak. Soalnya masalahnya kan banyak. Ini adalah kita harus taat hukum. Bagaimanapun juga kita melaksanakan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Namanya penyelidikan, ya kita laksanakan sesuai aturan penyelidikan. Tentu saja, setelah naik sidik, kita juga ada upaya-upaya paksa yang akan kita laksanakan. Jadi itu saja sementara jawabannya.